Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kami di Poci Podcast Insider Alias podcastnya orang dalam Kali ini kita kedatangan narasumber nih Dari salah satu warga binaan kami Yang sudah lumayan lama berada disini Dan narasumber kami dari salah satu Tim dokter lutan kelas 1 Cipitang Boleh perkenalan dulu namanya Bapak siapa? Supaham Bin Soekardi alias Supaham Boleh tahu masuk sini karena apa? Saya karena kena kasus narkoba Saya diponis 5 tahun 3 bulan 5 tahun 3 bulan Berarti sudah berapa lama nih disini? Disini jalanin 4 tahun 3 bulan Saya masuk tanggal 1 Oktober 2019 Dan izin Pak dokter boleh perkenalkan diri Pak Ya saya dokter Yulia Sumarli Saya klinator polioklinik rumah tahan negara Kota 1 Cipinang Pak Supaham bagaimana kabarnya hari ini? Sehat baik Sehat baik Bisa diceritakan kondisi sebelumnya bagaimana? Ya waktu saya masuk di rutan Cipinang Memang saya mengalami sakit diabetes Terus karena saya sering minta obat Dipoli Dikasih metformin buat menurunkan Terus lama-lama mungkin karena pola makan Atau pikiran menyebabkan kondisi saya ngedrop Sehingga awal dari sakit saya parah itu 2020 bulan Maret Anggal 21 Nah saya dibawa ke poli Sampai saya pingsan Terus oleh pihak dari rutan Dan klinik pertama Saya dirujuk ke rumah sakit Polri Kramat Yati Dalam keadaan pingsan Dalam keadaan pingsan Dan izin Pak dokter bisa diceritakan Bagaimana prosesnya Pak Supaham Sampai ke RS Polri Baik Terima kasih sebelumnya Jadi Pak Supaham adalah salah satu pasien kita Di polioklinik rumah tahan negara Masuk Cipinang Betul Sebagaimana sampaikan Pak Supaham Bahwa kita menangani Pak Supaham Sejak bulan Oktober Tanggal 1 Oktober tahun 2019 Kita menerima Pak Supaham Di poli lutar Kasus Cipinang Dan sesuai prosedurnya Kita melakukan pemeriksaan kesehatan awal Dalam pemeriksaan kesehatan awal itu Kita sudah menemukan Bahwa memang ternyata Pak Supaham ini Memiliki riwayat penyakit Kecing manis Dan yang juga rutin Selama ini minum obat-obatan Bahkan beliau juga sebelumnya Kena-kena 10 tahun yang lalu Kena-kena nyakit tuberculosis Yang mana mendapatkan pengobatan Selama 10 bulan Nah itu kita lakukan pemeriksaan di awal Pada saat beliau masuk Dan kemudian kita sudah bisa mendeteksi Kondisi tersebut Dan dalam perjalanannya Tegus Cipinang Pak Supaham Beliau berobat ke polioklinik Dengan keluhan Bahwa lemas badannya Terus kemudian Sering-sering di malam hari Terus kemudian Kondisinya Apa namanya Lebih seringnya lemas Dan pada saat itu Pemeriksaan di polioklinik Ternyata Kadar gula darahnya tinggi Nah oleh karena itu Kita secara rutin Memberikan pengobatan Kita memberikan pengobatan Sebenarnya obat-obat yang disampaikan tadi Yang kita diminum Untuk menangani Kondisi Apa namanya Gula darahnya Di diabetesnya Nah dalam perjalanannya Sebagai mana kita ketahui Bahwa penyakit diabetes itu Adalah penyakit yang Menurunkan Bisa berakibat kepada Organ-organ yang lain Nah jadi oleh karena penyakit diabetes Biasanya yang akan terkena Adalah Saraf mata Dimana sarah mata akan terganggu Kemudian Dia akan juga mengakibatkan Kondisi Tekanan darah juga akan meningkat Dan kemudian Yang paling sering juga adalah Mengakibatkan terjadinya Gangguan di ginjal Kenapa? Karena tadi Pada saat gula darah kita tinggi Dan terus-menerus tinggi Ini akan mempengaruhi Peredaran darah kita Mempengaruhi Oksigenasi dari organ-organ kita Sehingga Organ-organ yang terkena Daripada Pada gula darah yang tinggi tersebut Nah ini mengakibatkan Jadi kerusakan Sehingga pada saat Kondisi Pandana pasupaham Di bulan Maret Tahun 2020 tersebut Dibawa ke poliklinik Dalam kondisi Lemas ya Pasupaham Kemudian Tidak sadarkan diri Kita lakukan Penanganan Darurat di poliklinik Sampai akhirnya Kita melihat Bahwa Pak Supaham Perlu dilakukan rujukan Sehingga akhirnya Kita lakukan rujukan Ke rumah sakit Polri Dan kemudian Ternyata di rumah sakit Polri Ditegakkan diagnosis Karena keterbatasan Poliklinik kita Kita tidak bisa Ditegakkan diagnosis Untuk masalah Gagal ginjalnya Ternyata ditemukan Masalah Ternyata Pak Supaham Mengalami kondisi Gagal ginjal Selama Di rumah sakit Polri Dan kemudian Kami terus Memantau Mondisi beliau Selama di rumah sakit Polri Dan kemudian Selama di rumah sakit Polri Beliau mendapatkan Perawatan Untuk Uci darah Secara rutin Dan kemudian Kita terus memantau Sampai akhirnya Pak Supaham Bisa melakukan Perawat jalan Untuk dikembalikan Ke rumah sakit Pengayaman Dan kembali Ke Rutan Cipinang Untuk Lanjutkan Bisa cerita Waktu awal Sakit dari blok Itu Bisa ke klinik Bagaimana ceritanya Jadi saya Susah buang air Kecil Jadi badan seluruhnya Pungkal Dan sampai Merendeng paru-paru Jadi sesak nafas Sehingga Nafas saya Cuma hanya Sesenti Nah dalam keadaan Begitu Kayaknya saya udah Berpikiran Bahwa Panuh bahaya Sehingga Saya Dibantu teman-teman Menghubungi SOS Petugas Saya langsung Dibawa ke Poliklinik Dalam ke Poliklinik itu Antara sadar Dan ngesadar Saya sudah semakin Menurun Kondisi saya Sehingga Yang saya tahu Saya sudah di Rumah sakit Keluarga saya Sudah ada Kumpul semua Sampai-sampai Adik saya Memberitakan Ini yang Ajaib bagi saya Dia bercerita Saya harus sabar Karena Kekuatannya Cuman Dua milu Kata dokter Rumah sakit Polri Tapi saya Punya Allah Punya Tuhan Saya lebih kuat Lebih percaya Dan kegigian Orang-orang Orang-orang Sepinang Untuk Rutinitasnya Mengantar saya Seninggu dua kali Cuci darah Terus saya dikasih Taruh di pengayuman Dikontrol oleh dokter Sehari bisa tiga kali Jam lapan pagi Nanti siang Dan sampai jam Sembilan malam Obat dikasih Makanan juga Diperhatikan Saran-saran dokter Sehingga saya Anjuran-anjuran dokter Saya Perhatikan Sejalanin Sehingga saya Kuat bertahan Sampai empat tahun Empat tahun Alhamdulillah ya Pak Dengan semangatnya Pak Semangatnya juga ya Cuman kekuatannya Dua minggu Dua minggu Iya Karena saking Katanya Kronis Beruntaga Beruntaga Kronis Iya Karena semangat Semangat Dan banyak-banyak Orang-orang yang membantu Ada rupang Ada orang kem Ada perawat Ada dokter Di rutan Cipinang Di rumah sakit pengayuman Mereka itu orang-orang yang gigi Jadi napi Tidak dipandang napi Tapi sebagai saudara dan keluarga Saya gak merasa sebagai napi Mereka bisa bercanda Mereka bisa berbagi Mereka bisa sesenyum Saling silatur Iya Dan semuanya gratis Tidak ada bayar-bayaran Dari mulai Fasilitas Antar jemput Dari seluruh obat Obat kan Apa gitu Itu satu minggu Satu minggu Dua kali Satu minggu Dua kali Setiap hari Selasa dan hari Selasa dan Jumat Itu Pagi keluar Pagi jatuh sembilan Nanti Karena saya nanti kan Keluarnya saya itu Harus izin Ada prosedurnya Ada prosedurnya Setelah kelar setengah jam Prosedur Baru saya diantar Dihantar dan didatarkan Oleh perawat Didampingin Dari orang rupang Untuk menjaga Nanti jam 4 Setengah 5 Selesai Saya dijemput lagi Jemput lagi Bagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Masyarakatan Bahwa memang Kesehatan Daripada warga binaan Dalam dihak Yang Berkat pada mereka Dan tentunya Kita diatur oleh Undang-undang juga Untuk memberikan Pelayanan kesehatan Yang sebaik-baiknya Pada saat Warga binaan Memang perlu Melakukan rujukan Kita memiliki Dua sistem mekanisme Rujukan Baik itu Rujukan yang Emergensi Rujukan yang Elektif Atau terencana Nah apabila ada Rujukan yang Terencana Artinya memang Terencana ini Dalam arti Mungkin beliau Harus mendapatkan Pengobatan yang Rutin Dan kemudian Sudah mendapatkan Honis dari dokter Untuk pengobatan Yang terus-menerus Nah ini Akan ada surat Permohonan kepada Kepala Rutan Dan dibuat Disposisinya Dan kemudian Kita dokter Membuatkan Berita acara Pemeriksaan Kesehatan Dan kemudian Kita dilakukan Sidang TPP Dan kemudian Bisa dilakukan Rujukan ke Rumah Sakit Ketujuan Dalam hal Kondisi Pak Supaham Karena kondisi Saat itu adalah Emergensi Dalam kondisi Pasal Paham Datang sudah Dalam kondisi Tidak sadar Tidak sadar Tidak sadar Oleh karena itu Kita menempuh Jalur untuk Rujukan yang Emergensi Yang emergensi Dalam kondisi Rujukan Emergensi ini Kita mengutamakan Keselamatan nyawa Kita mengutamakan Keselamatan pasien Jadi Kita tidak melewati Semua prosedur-prosedur Administrasi tadi Kita langsung Bawa ke Rumah Sakit Tentunya Dengan izin Kepala Rumah Tahanan Negara Pasuk Dan itulah Yang kita lakukan Membantu Pas Paham Melamatkan kondisi Yang saat itu Sedang di alam Pas Paham Tadi pernah bilang Sama saya Katanya pernah Di operasi juga Tiga kali Waktu Bapak disini Saya operasi Karena jempol kaki saya Tetanus Menyebabkan darah Jadi banyak Bakterinya Jadi Saya kadang Menggigil tiap malam Kalau mau tidur Itu di operasi Yang kedua Saya pasang CDL Di leher Selama Kurang lebih Setengah tahun Yang seharusnya Tiga bulan Karena pada saat itu Semua serba mendadak Dan serba Ini Jadi Selesai Baru saya Yang terakhir Saya operasi Taktuler ini Apa Pasang Semino Pasang Semino Ya semuanya Dipasilitasi oleh Rutan Ya diantar Di jemput Karena kan saya Bukan kayak orang di luar Jadi masalah Waktunya Kendalanya itu saja Kalau dari Pak Supaham Ada pesan apa Untuk warga binaan Rutan Cipinopo? Ya bagi semua Para napi di rutan Kalau yang mengalami Gangguan kesehatan Sakit apa-apa Jangan malu-malu Jalan segan-segan Petugas SOS Standby 24 jam Kalau masih bisa jalan Silahkan datang ke poli Kalau nggak bisa jalan Bisa ada korsi roda Bisa ada Di Tandu Tandu 24 jam Terbuka Buat para napi Klinik pertama Obat-obatan yang sifatnya Dadakan Atau yang sifatnya ini Tersedia Gratis Nggak bayar Nanti kalau sekiranya Penyakitnya berat Apa-apa Nah besok padi Bisa dirujuk ke Rumah sakit Atau rumah sakit pengayuman Atau rumah sakit poli Karena saya Saya juga pernah ngalamin Dirujuk Selain ke poli Juga saya dirujuk Ke rumah sakit Pirdaus Lapa Gadi Jakarta Utara Untuk Iya Muntah ber Muntah ber Iya Muntah ber Tips and trick Untuk warga binaan Agar selalu sehat Iya Jadi Tips and tricknya Adalah yang pertama Bahwa Tentunya Warga binaan kita Perlu untuk Menyadari Kondisi Kesehatannya Sendirinya Artinya bahwa Mereka harus PHBS Ada disebut dengan PHBS Yaitu Kuala bersih Hidup sehat Mereka harus Memperhatikan Bagaimana Kebersihan dirinya Memperhatikan Makanannya Karena rutan Sudah menyiapkan Makanan yang Sesuai dengan standar Memperhatikan kesehatan Sudah memenuhi Nilai-nilai gizi Jadi Di Pembatahan Negara Tepinang ini Sehingga Pada saat Warga binaan kita Memperhatikan Pola bersih Hidup sehatnya Tentunya Akan Mempengaruhi Kondisi kesehatannya Dan itu Warga binaan Perlu memperhatikan Apa sih Kondisi yang Mungkin bisa Menjadi Fakult-fakult Penyebab Penyakit Yang ada Yang misalnya Terkait dengan Apa namanya Pada saat Bagi musim hujan Mulai terjadi Penyakit Membedara Dan sebagainya Mereka perlu memperhatikan Hal-hal tersebut Artinya Kebersihan lingkungan Perlu mereka Bantu jaga juga Supaya Terhindar dari Penyakit-penyakit Yang diakibatkan oleh Karena Lingkungan Dan termasuk Juga Kondisi Bagaimana Kita tahu Bahwa Pembatahanan Galasa Tepinang Dan Sebagai mana Lapas rutan lain Di seluruh Indonesia Memiliki kondisi Overkapasitas Artinya Dalam Kondisi Overkapasitas Kapasitas Ini Penyakit-penyakit Yang Ditimbulkan oleh Karena infeksi Pembatasitas Banyak Mulai dari Tuberkulosis Mulai dari Infeksi Salah penapasan Atas Ini perlu Diwaspadain Mereka perlu Untuk selalu Memperhatikan Kondisi Kesehatannya Dan Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Di Poliklinik Kondisi Pinang 24 jam Dari dalam Seminggu Dan Semua Dalam Gratis Dan Yang Pertama Juga Kita Punya Tim Supporting Untuk Membantu Kondisi Kondisi Pinang Yaitu Sebagai Maksudah Sampaikan Pasu Paham Tadi Kita Punya Namanya Kadar Kesehatan Yang Kita Sebut SOS RUCI Nah SOS RUCI Ini Adalah Kadar Yang Kita Bentuk Yang Kita Bina Dan Melalui Pendidikan Secara Informal Pada Mereka Kita Bisa Mendidik Mereka Untuk Bagaimana Membantu Mengatasi Kegawat Daruratan Bagaimana Tari Paswa Sampaikan Ada Yang Tidak Bisa Berjalan Mereka Sudah Bisa Membantu Bagaimana Supaya Evakuasi Poliklinik Bisa Berjalan Dengan Baik Kemudian Bagaimana Mereka Kesehatan Ini Mempunyai Tugas Untuk Sebagai Kadar Kesehatan Keling Blok 24 jam Untuk Mencari Ada Yang Sakit Atau Tidak Kalau Ada Yang Sakit Mereka Bawa Kepulit Klinik Mereka Akan Tanganin Untuk Didata Supaya Bisa Ditangani Di Klinik Kemudian Yang Ketiga Mereka Memiliki Peran Juga Untuk Memberikan Penyuluan Kesehatan Walaupun Secara Singkat Kesehatan Untuk Memberitahukan Apa Saja Yang Harus Dihindari Dan Apa Saja Yang Harus Dilakukan Oleh Warna Bidahan Kita Dan Itu Yang Tempat Tentunya Mereka Memiliki Tugas Untuk Menjaga Kesehatan Lingkungan Karena Penyakit Penyakit Banyak Kesebab Oleh Karena Pasal Lingkungan Dalam Hal Misalnya Tadi Untabir Misalnya Dalam Hal Penyakit Dermah Berdarah Yang Oleh Karena Jentik Nyamuk Nah Oleh Karena Itu SOS Kita Memiliki Peran Untuk Menjaga Kesehatan Lingkungan Melihat Ada Sampah Yang Aliran Air Apakah Mengalir Atau Tidak Itu Menjadi Peran Tugas Dengan Mereka Dan Yang Kelima Mereka Bagaimana Membantu Dalam Poliklinik Dalam Penanganan Pasien Pasien Poliklinik Penerimaan Pasien Tahanan Baru Jadi Sebenarnya Dutan Cipinang Ini Kita Lengkap Kita Didukung Oleh Kadar Kesehatan Dan Juga Pengobatan Yang Bisa Kita Berikan Secara Maksimal Untuk Kabinan Kita Pelayanannya Udah Terbaik Pokoknya Rucig Pas Supaham Yang Terakhir Apa Harapan Untuk Pelayanan Kesehatan Lirutan Cipinang Harap Harapan Saya Semakin Ditingkatkan Kontrol Kontrol Terutama Ini Yang Jadi Masalah Di Cipinang Ini Masalah Gatel Masalah Gatel Ini Entah Itu Dari Air Entah Itu Dari Kondisi Lingkungan Yang Kotor Atau Dimana Itu Penyebab Utama Sehingga Orang Itu Kebanyakan Jadi Kayak Gimana Ya Gak Nyaman Kalau Gatel Mau Tidur Mau Aktivitas Apa Sehingga Ya Kemarin Bagus Sudah Ada Penyemprotan Pogging Pogging Karena Kan Musim Panas Kan Nyamuk Pogging Linin Terus Mungkin Nantinya Ya Apa Penyak Disinfektan Di Air Disinfektan Buat Supaya Membunuh Kuman Karena Memang Salah Satu Penyebabnya Itu Over Kapasitas Jadi Sebagaimana Sampaikan Pas Tadi Kita Memang Punya Tantangan Tantangan Di Rutan Cipinang Ini Karena Kondisi Over Kapasitas Kita Punya Tantangan Adanya Kondisi Sebut Dengan Penyakit Skabies Nah Skabies Ini Yang Mengakibatkan Gatel Gatel Terutama Di Malam Hari Gatel Ya Terus Kemudian Itu Sebabnya Apa Sebabnya Karena Adanya Kutu Jadi Ada Kutu Yang Menggigit Mereka Pada Malam Hari Dan Kutu Taruh Telurnya Di Bawah Kulit Sehingga Pada Malam Hari Mereka Merasa Gatel Nah Hal Ini Bisa Terjadi Oleh Karena Kita Tahu Bahwa Sehingga Mereka Numpuk Di Pejaksaan Di Pores Sehingga Di sana Karena Numpuk Penularan Skabies Akhirnya Masuk ke sini Menularkan Namun Kita Sudah Melakukan Langkah-langkah Upaya-upaya Salah Satunya Sekarang Kita Sudah Punya Ruangan Isolasi Kursus Skabies Jadi Pada Saat Tahanan Baru Datang Kita Sudah Melakukan Pemeriksaan Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Awal Tersebut Kita Menemukan Bahwa Ternyata Ini Ada Keluhan Gatel-gatel Nah Disitulah Langsung Kita Isolasi Terlebih dahulu Kita Berikan Pengobatan Kita Berikan Pengobatan Mulai Dari Akhirnya Kita Kasih PK Kemudian Kita Kasih Saleg Kita Kasih Sabun Bajunya Kita Ganti Sehingga Dengan Harapan Bahwa Mereka Keluar Dari Ruang Isolasi Sudah Bersih Dan Tidak Menularkan Kepada Warga Penjelasan Dari Dokter Kita Dokter Julius Dan Sedikit Cerita Tentang Kesehatannya Pak Supaham Selama Di Hutan Cipina Ya Mungkin Itu Terima Kasih Banyak Dokter Pak Supaham Terima 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 Apa Perasaannya Bagaimana Ya Saya Senang Bercampur Sedih Senangnya Bisa Beraktifitas Kembali Di luar Sedihnya Meninggalkan Orang-orang Baik Disini Yang Telah Menyelamatkan Saya Ya Para Dokter Perawat Seorang Orang Kem Orang Rupang Semua Yang Saya Anggap Telah Berjasa Dalam Keselamatan Saya Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Semoga Rutan Cipinang Ini Menjadi Rutan Percontohan Di Indonesia Bagi Pelayanan Dan Penanganan Napi-Napi Yang Penah Masalah Ya Saya Sakit Kesehatannya Terganggu Saya Rasa Itu Dan Itu Tidak Dipungkiri Saya Sendiri Adalah Yang Mengalami Contoh Nyata Contoh Nyata Saya Bahkan Dalam Kondisi Pembarian Pandemi Pandemi Saya pun Harus tetap Di darah Keluar Keluar Terbawa Perjualan Perjualan Dalam Keadaan Was-was Ya Itu kan Penyakit Yang Tidak Kelihatan Tapi Mematikan COVID-19 Sehingga Waktu Saya Saat-saat Kritis Pandemi Itu Pas Lagi Lama Di Kemah Sakit Polri Sehingga Saya Ketar Ketir Juga Perawat Yang Bawa Orang Ketir Saya Diumpet Karena Kan Saya Rentan Jadi Apapun Bisa Melar Ke Saya Alhamdulillah Sampai Sekarang Semangat Terus Udah Bisa Makan Banyak Ya Pak Supaham Bisa Berikan Pesan-pesan Sedikit Buat Hutan Cipinang Atau Kementerian Hukum Dan Terima Kasih Saya Mengucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Menteri Menkomham Dan Direktur Jenderal Pemasarakatan Dan Kepala Rutan Cipinang Atas Semua Fasilitas Yang Telah Diberikan Kepada Saya Masalah Kesehatan Dan Semua Akomendasi Dan Segala Bentuk Apapun Yang Telah Saya Rasakan Sendiri Manfaat Dan Kegunaannya Bagi Saya Terutama Juga Saya Mengucapkan Kepada Para Jajaran Di Rutan Sepinang Yang Tidak Bisa Saya Sebutkan Satu Persatu Yang Sudah Banyak Berjasa Para Dokter Para Perawat Para SOS Semuanya Saya Mengucapkan Terima Terima Semoga Allah Subhanat Balas Kebaikannya Dan Menjadikan Rutan Ini Rutan Sangat Manusiawi Yang Orang Tidak Bisa Memandang Sebelah Mata Karena Pelayanannya Yang Begitu Luar Biasa Menurut Saya Yang Saya Telah Alami Sendiri Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Ya Jadi Itu ya Ruchi Gang Terima Kasih Buat Pak Supaham Dan Terima Kasih Banyak Juga Buat Pak Dokter Kita Doakan Pak Supaham Selalu Sehat Semangat Dan Sukses Selalu Kedepannya Oke Ruchi Gang Jangan Lupa Follow Subscribe Comment And Share Di Youtube Ruchi Nema Instagram Ruchi Nema Oke Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh